Hai guys welcome back to my channel di kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial sama kalian bagaimana caranya membuat tumbinal ataupun sampul untuk konten YouTube channel kalian guys disini tutorialnya lengkap dengan ukuran tumbinalnya ya guys supaya tumbinalnya itu bisa terpasang dengan baik Oke seperti biasa sebelum kita lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya jika kekalian tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu oke di setiap tumbinal ataupun sampul konten YouTube aku aku selalu menggunakan aplikasi peaceart untuk membuatnya guys disini kita langsung buka aja aplikasi peaceart lalu disini kalian klik klik yang bagian plus untuk disini kalian pilih dulu background ataupun latar belakangnya disini aku menggunakan warna putih lalu disini kalian klik yang bagian alat kemudian pilih yang potong di sini kalian pilih yang ukuran 16 banding 9 karena ini ukuran yang betul untuk tumbinal ataupun sampul untuk konten YouTube kalian guys setelah itu kalian cek list yang bagian atas Oke disini aku langsung masuk aja ke sticker ya tapi kalian disini juga bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan konten kalian yang sama dengan isi konten kalian ya disini aku menggunakan background warna kuning aku cari di stiker peaceart ya dan disini aku menggunakan yang warna ini setelah itu disini aku perbesar lalu setelah itu aku klik stiker lagi disini aku cari eh apa ya namanya segitiga merah nah disini disini juga banyak segitiga segitiga yang berwarna merah dan disini aku pilih yang ini ya yang bentuk ini ya lalu aku sesuaikan ukurannya nah setelah itu disini aku tetap masih klik yang stiker juga disini aku mencari Android nah disini tampilan Android itu banyak ya disini aku mau menggunakan gambar Android yang ini disini kalian bisa meletakkannya suka-suka ya di atau di pinggir ini ataupun di pinggir sebelah sini dan disini aku mau memutarkannya karena ini posisinya kurang bagus ya jadi aku putarkan ke bagian kiri nah jadi posisinya seperti ini lalu disini aku klik yang tambahkan untuk menambahkan fotonya disini aku menggunakan foto ini lalu tambahkan lalu disini atur aja sesuaikan dengan foto Androidnya ya nah di seperti ini nah ini kan posisinya ada di bagian depan Android kan jadi Androidnya itu tidak terlihat lalu disini kalian klik aja yang bagian atas ini kalian klik yang aku kasih panah lalu kalian klik yang turun kalian turunkan nah ini kan sesuainya kan udah turunkan yang foto tadinya disini untuk merapikannya kalian klik yang bagian penghapus yang bagian ini nah seperti ini lalu kalian hapus yang bagian yang tidak diperlukan ya supaya fotonya itu menjadi rapih seperti ini aku sedang menghapusnya lalu bagian bawahnya juga aku hapus karena mengganggu itu ya warna ya oke setelah itu klik yang bagian cek please nah setelah selesai disini kalian bisa langsung memberikan tumbinalnya namanya sesuai dengan isi konten kalian ya disini aku menggunakan nama tumbinalnya itu cara membuat tumbinal dengan benar seperti ini contohnya ya guys ya dan untuk ukuran tulisannya kalian bisa bebas pilih ya sesuka kalian disini banyak pilihannya tapi disini aku juga aku cuman mau menggunakan tampilan tulisannya seperti ini dan untuk bagian warna juga disini banyak pilihan warna kalian pilih sesuka hati kalian aja disini aku menggunakan warna putih dan pinggirannya warna hitam ya dan untuk selanjutnya aku juga masih memasangkan tulisan seperti ini lalu aku posisikan lagi sesuai sesuai pantasnya aja ya guys ya seperti ini dan untuk pinggirannya bayangannya aku juga kasih warna hitam dan untuk bagian bayangannya aku kasih bayangan hitam juga supaya tulisannya itu lebih jelas gitu guys selamat menikmati selamat menikmati nah dan aku rasa ini udah cukup segini aja ya guys tapi jika kalian ingin menambahkan tulisan-tulisan lainnya juga kalian bisa menambahkannya ya karena disini aku cuman membuatkan contoh cara membuat tumbinal dengan ukuran yang benar saja ya kalian bebas membuat tumbinalnya sesuai dengan konten video channel kalian ya selamat menikmati oke jika udah merasa tumbinalnya udah selesai kalian tinggal checklist aja bagian pojok pojok atas lalu kalian klik lagi lalu disini klik simpan dan selesai oke cukup sekian tutorial dari aku semoga tutorial selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati